Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan lubuk jantung kita untuk beribadah kepada Allah Bapak. Kita mulai ibadah kita dengan pujian nomor satu. Tuhan berada di baik sucinya Semua orang di hadapan Tuhan Sujudlah Berdiam diri Sembah sujud Amin Kita masuk dalam saat itu. Roma 7 ayat 6 Beginilah diriman Tuhan Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Amin Jemaat dipersilakan bangkit berdiri Kita menguji Tuhan nomor 387 Tuhan nomor 388 Allah Bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Setelah itu dalam bahasa Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Lalu ku dapati daftar sisilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang Dalam daftar itu ku dapati tertulis Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan Yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebuchadnezzar, Raja Babel Yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya Mereka datang bersama-sama Jerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Ramia, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Bikwai, Nehum, dan Baana Inilah daftar orang-orang bangsa Israel Bani Paros 2.172 orang Bani Sefanya 372 orang Bani Arak 652 orang Bani Pahat Moab, yaitu Bani Yesua dan Yoab, 2.818 orang Bani Elam, 1.254 orang Bani Jatuh, 845 orang Bani Sakai, 760 orang Bani Binui, 648 orang Bani Bebaik, 628 orang Bani Ezgat, 2.322 orang Bani Hadodika, 667 orang Bani Bikwai, 2.067 orang Bani Adin, 655 orang Bani Ater, yakini Bani Hiskia, 98 orang Bani Hasum, 328 orang Bani Bezai, 324 orang Bani Harif, 112 orang Bani Gibeon, 95 orang Orang-orang Betlehem dan Miniatofa, 188 orang Orang-orang Anatot, 128 orang Orang-orang Bet Aswet, 42 orang Orang-orang Kiryat, Ya Arim, Kevira dan Beberot, 743 orang Orang-orang Ramah dan Gabak, 621 orang Orang-orang Miksmas, 122 orang Orang-orang Betel dan Ai, 123 orang Orang-orang Betel dan Ai, 123 orang Orang-orang dari Nebo yang lain, 52 orang Bani Elam, yakni Elam yang lain, 1254 orang Bani Harim, 320 orang Orang-orang Yeriko, 345 orang Orang-orang Lot, Hadid dan Ono, 721 orang Bani Sena'ah, 3930 orang Inilah para Imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang Bani Imer, 1052 orang Bani Pasyur, 1247 orang Bani Harim, 1017 orang Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa, 74 orang Inilah para penyanyi, Bani Asap, 148 orang Inilah para penunggu pintu gerbang Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, 138 orang Inilah para budak Dubaid Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabau, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hacama, Bani Salman, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezi, Bani Negoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Meknim, Bani Nekusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Basit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nekesah, Bani Hakifah. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Ya'ala, Bani Darpon, Bani Gider, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hazebaim, Bani Amon. Seluruh budak di Baik Ala dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub Adon, dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobiah, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai, Barzilai itu memperistri seorang putra perempuan Barzilai, orang giliat itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menjeliti apakah nama mereka tercatat dalam silsilat. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidaklah akhir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan maha kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang, pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu. Sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendarahan seribu dirham emas, 50 buah ebokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Sama-sama pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendarahan pekerjaan itu 20.000 dirham emas, dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Ada pun para imam dan orang-orang lewi, para penunggu pintu, dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di Baid Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca firman Tuhan, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Kita buka kembali pujian kita, nomor 361. Nomor 361. Hai bongkit buntu Yesus, palawan salibnya, Kibarkan panjir raja tegak mengangkatnya, Malah tentara Tuhan pastikan menanglah, Mengalahkan semua musuh, dipimpin oleh-Nya. Hai bongkit untuk Yesus, ikutlah perintahnya, Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah, Meski banyaknya musuh, Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut, Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah, Hai bongkit untuk Yesus, tak lama berperang, Umatnya bersoraklah, Kidung kemenangan, Dan yang setiap padanya, Nama kota mulia, Bangkit bersama Yesus, Bertata di surga. Selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan kita, Kita buka Matius, pasal 17, ayat 20. Sekarang kita membaca ayat hafalan kita sebanyak tiga kali, Dan satu kali kita mencoba untuk menghafalnya. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita sebanyak tiga kali, Sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita sebanyak tiga kali, Satu, dua, tiga. Matius, pasal 17, ayat 20. Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya, Sebab aku berkata kepadamu, Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana, Maka gunung ini akan pindah, Dan takkan ada yang mustahil untukmu. Kak Jilin, Satu, tiga. Matius, pasal 17, ayat 20. Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya, Sebab aku berkata kepadamu, Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana, Maka gunung ini akan pindah, Dan takkan ada yang mustahil untukmu. Satu, tiga. Matius, pasal 17, ayat 20. Ia berkata kepada mereka, Karena kamu kurang percaya, Sebab aku berkata kepadamu, Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana, Maka gunung ini akan pindah, Dan takkan ada yang mustahil untukmu. Malam ini ke sana, Dan takkan ada yang mempunyai iman sebesar biji sesu, Selanjutnya kita akan membaca warta gereja kita. Warta gereja pertama, puji Tuhan di mana kita dituntunya berkebaktian di keluarga kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah tertunggal di dalam roh dan kebenaran. Warta gereja yang kedua, puji Tuhan bahwa mulai minggu lalu kebaktian umum sudah dapat diadakan untuk anak-anak muda di gedung gereja. Mohon hal ini dapat diinformasikan kepada semua saudara-saudari supaya yang muda dapat datang berkebaktian di gereja. Warta yang ketiga, puji Tuhan gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC. Beberapa video sudah diunggah ke Youtube, harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan dan sambil menjalankan persembahan kita menguji Tuhan nomor 345. Sampak Sisip Ung Siwa Sikong Nomor 345 Ladang yang sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah untuknya. Meski sedikitnya berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, maka katanya menunggu. Di tempat yang Tuhan utus, tak ada yang mau pergi. Namun ia akan memakainu dan takkan lupakanmu. Meski sedikitnya berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, maka katanya menunggu. Sampai peperangan ku saikan di bala ajatu. Dia akan menyambut hambanya, masuklah, oh anakku. Meski sedikitnya berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, maka katanya menunggu. Sedara-sedari dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita memuji doksologi. Bila kau mau diutusnya, maka katanya menunggu. Terpujilah para malaikat, Bapak Putra dan Rauh Kudus. Terpujilah Allah Bapak yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Bapak sumber segala berkat yang sudah memberkati kami. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan pada saat ini, di tengah-tengah ibadah ini, kami mau menyembah engkau lewat persembahan. Kiranya engkau berkenan dan engkau berkati persembahan ini lewat tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Dan ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Juga berdoa untuk bendahara keuangan agar engkau berikan hikmat untuk mengatur keuangan dengan baik sehingga dapat dipakai untuk perluasan pekerjaanmu lewat pelayanan di berbagai tempat. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tihung Cimai Sengco. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kinyit kongtau cuhe Jakaria Tihung. Tai liang mukjongkai toko cuhe pitet contoh. Kiat hi mu cuhe sifung he ciong ma'ay ne. Kotbah disampaikan oleh Jakaria Soeharto no. Doa penggembalaan oleh G.I. Peter Yoksad. Tema kotbah hari ini seperti apa itu pelayanan? Dipersilakan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mengaku dosa agar tidak menghalangi doa kita. Tuhan Yesus. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan 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 subscribe ya! Kami juga bersuka cita! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Saksi-saksi Tuhan Yesus yang mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus Sampai ia datang untuk kedua kali Menjadi Raja segala Raja Menjadi Tuhan dari segala Tuhan Ya Bapak kami serahkan hidup kami kembali kepada Engkau Kiranya Engkau memakai kami Menjadikan kami sebagai pelayanmu Sebagai korban hidup yang berkenan kepada Engkau Inilah doa kami yang kami naikkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Amin Kita mengucapkan selamat pagi Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Kita membuka kembali Nehemiah pasal 7 Yang telah tadi kita baca bersama-sama Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Bapak kami yang di surga Bapak dari Tuhan kami Dan Juru Selamat kami Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak karena di tangan kami ada firmanmu Sehingga kami semua yang telah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kami beroleh penuntun hidup sejati Sehingga pikiran kami, perkataan kami, dan kelakuan kami Bisa sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Dan kami bersyukur juga atas firmanmu Dan kami bersyukur juga atas firmanmu Yang sejati, yang kekal, dan tidak pernah berubah Sehingga melalui firmanmu Setiap orang yang di luar dari Tuhan Yesus Kristus Bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus Melalui Injil Melalui cerita-cerita Alkitab Dan melalui semua hal yang ada dalam firmanmu Sehingga mereka tahu bahwa tidak ada lain Selain Tuhan Yesus Juru Selamat Pribadi Kami dan semua manusia di dunia ini Kami bersyukur Bapak kami bisa membuka firmanmu Kami yang Engkau yang tolong setiap kami Bapak Sehingga baik yang berbicara maupun mendengar Siapapun kami bisa sama-sama merenungkannya Dan bisa mendapatkan berkat yang sangat indah di dalam hidup kami Dan tolong engkau pakai kedua instrumen ini yang tidak berguna Sehingga perkataan firmanmu yang sempurna Bisa disampaikan dengan baik dan penuh kuasa Kumpuni kami akan dosa perangganan kami Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin, amin Nehemiah pasal 7 adalah pasal terpanjang di kitab Nehemiah Dan seperti yang kita telah baca Alasannya adalah karena banyak sekali nama-nama tertulis di sana Jujur saat saya mulai mempelajari firman Tuhan ini Saya cukup kesulitan untuk melihat Apa yang Tuhan ingin saya ketahui Saya baca berulang kali, saya berdoa Tapi selama beberapa hari, saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan Saya bersyukur ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Dan memohon dengan sangat Tuhan bisa membukakan mata rohani kita untuk melihat firman Tuhan Dan karena pertolongan Tuhan, saya memperoleh banyak berkat dari firman Tuhan ini Dan saya ingin membagikan berkat itu kepada kita semua Hari ini saya akan fokus melihat ayat ini dari sudut pandang, apa itu pelayanan Itu ketimu cuai ma'e ham to sifung na' Nah kalau kita melihat dari ayat 1 sampai 73 Saya membaginya dengan 5 hal mengenai pelayanan itu apa Di ayat yang pertama, setelah tembok selesai dibangun Aku memasang pintu-pintu Lalu diangkatnya penunggu-penunggu pintu gerbang Para penyanyi dan orang-orang lewi Di ayat yang pertama, kita menemukan sebuah pelajaran Kalau kita mengingat bagaimana Nehemiah Tuhan panggil Kalau kita mengingat bagaimana Nehemiah Tuhan panggil Nehemiah pasal 1 menjelaskan kepada kita Nehemiah meminta izin sama raja Untuk memperbaiki tembok yang bolong dan memperbaiki gerbang yang rusak Kalau kita akan menemukan Nehemiah dan di pasal 6 kita sudah belajar bahwa dalam 52 hari tembok-tembok itu sudah selesai dibuat seharusnya kita melihat di ayat pertama tembok selesai dibangun lalu kenapa masih ada nehemiah bukankah tugas nehemiah sudah selesai bukankah harusnya dia kembali pulang tapi nyatanya nanti kita ketahui bahwa 12 tahun setidaknya dia di Yerusalem ini mengajarkan pelajaran pertama kita tentang pelayanan pelayanan itu akan terus berlanjut ketika kita memulai pelayanan kita jangan pernah berpikir bahwa pelayanan itu akan berakhir tapi justru di akhir pelayanan kita akan melihat pelayanan itu berkembang dan pelayanan itu terus berlanjut setidaknya dia sudah pandang kita sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan datang lagi kembali pelayanan kita di gereja contohnya saat Covid-19 merajalela di seluruh dunia Covid-19 merajalela di seluruh dunia gereja kita memulai pelayanan perekaman ibadah kalau kita bilang saat kita selesai rekam sudah selesai pelayanan kita kita upload ke youtube kasih tau orang supaya melihat sudah selesai pelayanan kita tapi kita bersyukur rembah kita diberikan hikmat untuk membuat pelayanan justru lebih maju kita mengunjungi orang-orang membuka di kepala keluarga, rumah, kebaktian-kebaktian keluarga jadi pelayanan terus berlanjut apakah sudah cukup puas dengan itu? tidak ada pelayanan anak dan kita mengumpulkan anak dan kita tidak tahu kemana pelayanan ini yang pasti sesuai dengan firman Tuhan pelayanan kita tidak akan pernah berhenti jadi jangan pernah berharap bahwa kita melayani Tuhan dan kita berhenti beristirahat Tuhan akan terus pakai kalau kita bisa dipakai bahkan semakin baik Tuhan akan pakai kita bukan hanya berlaku untuk hamba-hamba Tuhan pelayan-pelayan gereja tapi setiap orang mempercaya setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan kita semua melayani bahkan anak-anak kecil bisa melayani Tuhan saat kita memulai pelayanan kita mungkin melayani, kita berdoa untuk orang lain akan terus berlanjut nanti satu orang, nanti dua orang, tiga orang bahkan semakin banyak akan kita doakan mungkin kita menginjili satu orang dia percaya Tuhan Yesus dia datang ke gereja selesai kepelayanan kita bukan, kita terus berlanjut kita mengajar dia firman mengajar dia melayani sehingga dia bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain seperti Nehemiah Nehemiah kalau mau bilang dia sudah selesai pekerjaannya tapi dia melihat bahwa Tuhan menuntunnya dengan cara berbeda ini hal yang pertama pelayanan terus berlanjut sampai Tuhan datang atau kita dipanggil Tuhan teruslah melayani secara fisik kita mungkin akan beristirahat tapi kita terus melayani pelajaran kedua kita bisa lihat masih di ayat pertama dan ayat yang ketiga saya akan membaca ayat yang ketiga berkatalah aku kepada mereka pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi sementara orang-orang masih bertugas di tempatnya tempatkanlah penjaga-penjaga diantara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya kalau kita melihat di ayat ini ayat 1 dan 3 ini melihat tindakan Nehemiah selanjutnya saya akan menempatkan tiga pelayanan utama di depan penjaga pintu gerbang penyanyi-penyanyi dan orang lewi tapi yang paling ditekankan adalah penjaga pintu gerbang karena dijelaskan lebih jelas di ayat ketiga setidaknya Nehemiah bilang kepada semua penjaga pintu gerbang Pertama gerbang itu jangan dibuka sebelum matahari panas terik artinya mungkin sudah panas artinya mungkin jam 10 sampai jam 12 siang kenapa mesti siang sekali buka gerbang kita tahu gerbang adalah jalur keluar masuk orang dan Nehemiah tahu bahwa perlu ada dijaga sebuah kota itu dan kemungkinan besar Nehemiah juga tahu kalau penjaganya waktu siang dia tidak akan mengantuk ini kinerja yang paling maksimal dari penjaga bukan hanya itu dikatakan pintunya harus ditutup dan dipalang padahal ada penjaganya bahkan dikatakan lagi harus ditempatkan seluruh penjaga bahkan sampai di depan rumah masing-masing harus jaga apakah Nehemiah ketakutan? apakah Nehemiah terlalu berhati-hati sampai penjagaan kota sedemikian? saya yakin dan percaya Nehemiah orang yang percaya Tuhan Nehemiah pun tahu firman Tuhan bahwa kalau bukan Tuhan yang menjaga kota siasialah para penjaga itu tapi Nehemiah tahu bahwa memulai sesuatu pelayanan itu mudah tapi mempertahankannya itu sulit Nehemiah berhati-hati sampai penjagaan kota tapi mereka berhati-hati sampai penjagaan kota 52 hari Nehemiah menyelesaikan tembok dan banyak kesulitan diantaranya tapi berkat pertolongan Tuhan di ayat 6 di pasal 6 dikatakan pertolongan Tuhan yang menjadikannya selesai juga tapi itu bukan menjadi alasan Nehemiah menjadi lengah bukan menjadi tidak berhati-hati lagi dia tahu bahwa harus dipertahankan bagaimana juga kota itu tembok bisa diselesaikan dalam 2 bulan tapi penjagaan kota akan terus berlangsung dan ini mengajarkan kita bahwa kita harus mempertahankan pelayanan mudah sekali untuk memulai pelayanan apapun kita mau buka program anak kita mau buka program ini sangat mudah sebenarnya tapi yang paling sulit adalah mempertahankan hal itu apapun pekerjaan dan pelayanan kita sangat sulit untuk mempertahankannya karena secara manusia kadang-kadang kita menjadi lelah mungkin ada sebagian bilang saya sudah bosan dengan pelayanan ini banyak hal di dalam hidup kita akan dibuktikan dari waktu termasuk pelayanan kita mungkin Tuhan menempatkan kita melayani hal yang sederhana mungkin kita mendoakan orang lain kita menginjili orang lain dan kita berjanji sama Tuhan Tuhan hari ini saya pokoknya setiap hari saya akan mendoakan satu orang tapi apakah kita bisa terus-menerus melakukan itu? kita harus bertahankan karena pelayanan saat mempertahankannya itu sulit kita semangat di awal belum tentu di tengah-tengah kita masih semangat maka kita harus berjaga-jaga ini kuncinya dan disini sangat menarik karena bukan hanya penjaga pintu disitu ada penyanyi dan orang lewi ini mengajarkan kita bahwa hal-hal rohani juga dipentingkan oleh Nehemiah Nehemiah tahu saat kita menyembah Tuhan pelayanan kita didasari karena kita mencintai Tuhan kita tidak akan menjadi penat tapi kita akan terus semangat kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan lalai dengan pelayanan kita itu hal yang kedua hal yang ketiga disini di ayat yang kedua di ayat yang kedua karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain disini menjelaskan kepada kita bahwa Nehemiah bukan hanya menempatkan penjaga tapi juga pemimpin untuk menjaga gerbang tersebut lihat di ayat yang kedua kita lihat di ayat yang kedua kita lihat di ayat yang kedua kita berjaga dan disini ada dua nama namanya Hanani dan Hananya lihat di ayat yang kedua dan Hananya nah menarik saat kita melihat ini ada hal yang digarisbawahi oleh Alkitab lihat di ayat yang kedua kita berjaga terdapat tentang karakter karakter seorang pelayan Tuhan dan ini mengajarkan kita hal ketiga tentang pelayanan pelayanan harus ada bagaimana karakter seorang pelayan Tuhan yang baik kenapa Nehemiah memilih orang-orang ini yang ingin ke Sien Heknya kita tahu Hanani memang saudara Nehemiah tapi bukan berarti karena dia saudara dia memilih Hanani ada tiga karakter disini ada dua dan satu lagi saat kita membaca Nehemiah pasal pertama tentang dua orang ini dan ini dibutuhkan untuk setiap kita yang mau melayani Tuhan bukan hanya untuk pekerja Tuhan di gereja tapi untuk kita semua yang melayani Tuhan yang pertama seperti Hanani yang diceritakan bahwa Hanani adalah orang yang menyampaikan kepada Nehemiah kabar soal hancurnya tembok dan gerbang jika kita ingin ke Hanani kita ingin ke sana kita ingin ke sana bahwa Nehemiah kita ingin ke sana ini menjelaskan bahwa Hanani ada orang yang punya beban pelayanan dan dia membagi bebannya kepada saudaranya Nehemiah dan dia membagi bebannya kepada saudaranya Nehemiah dan saya percaya ini juga karakter yang kita bisa lihat dari Hanani dia punya beban akan pelayanan Tuhan akan menempatkan kita beban untuk melayani apapun itu bahkan anak-anak kecil bisa punya beban dalam pelayanan pelayanan apa yang telah Tuhan bebankan di dalam hidup kita apalagi saat masa Covid-19 ini banyak sekali sebenarnya pelayanan yang bisa kita kerjakan tapi apakah Tuhan menempatkannya? kalau kita merasa kita ingin melayani di bidang ini lakukan itu mau melayani di bidang yang lain pelajari dan lakukan juga itu karena ini berkaitan dengan karakter yang kedua dikatakan dia orang yang dapat dipercaya kita mengatakan dia orang yang setia firman Tuhan akan mengatakan jika kita setia akan perkara yang kecil Tuhan akan memberikan perkara yang besar untuk kita bahkan pelayanan-pelayanan sederhana jika kita setia lakukan Tuhan akan berkati kita jangan lihat pelayanan dari posisi apa yang kita layani bahkan saya percaya anak kecil yang membagikan traktat kepada orang tuanya jauh kadang-kadang lebih hebat daripada seorang yang berdiri di mimbar berkotbah karena yang penting setia dalam pekerjaannya dan kadang-kadang ini justru harus kita ingat ini jadikan kesempatan yang indah waktu saat-saat seperti ini jika kita ingin melayani jika kita ingin melayani jika kita ingin melayani kalau kita ibadah biasa kita tidak menginginkannya daripada pekanan susah berlangang jika kita ingin melayani jika saya menginginkan jika kita ingin melayani jika kita WiFi mereka tidak perlu menunggu giliran mereka kita untuk kita contohnya kita dibagikan link video kita bisa melayani dengan mengirimkan link itu kepada saudara-saudara kita atau teman orang yang belum percaya kita bisa membukakan kepada anak-anak kepada orangtua yang tidak bisa mengaksesnya bukankah itu pelayanan yang hebat karena kalau sebagus apapun orang berkotba di mimbar atau guru-guru sekolah minggu mengajar dengan baik kalau tidak ada yang dengar percuma sebagus apapun alat-alat yang kita pakai dan sehebat apapun gambarnya kalau tidak ada yang dengar juga percuma makanya pelayanan kita semua di rumah itu penting kita buka sifum kita bisa bagikan bisa perlihatkan video yang ada kita kadang-kadang berfikir pelayanan selalu dari sudut pandang seberapa orang itu dilihat orang bahkan ada pelayanan sebenarnya ada pelayanan yang lebih jauh lebih penting dari itu kita mungkin pernah berfikir saya ingin menjadi seorang jagoan yang bisa menyelamatkan orang lain tapi sadarkah kita kita akan menjadi jagoan saat kita bisa menyelamatkan anak kecil yang belum percaya Tuhan Yesus kita bisa lebih jago dari orang saat kita bisa mendengarkan firman Tuhan Injil kepada orang yang belum percaya itulah orang-orang hebat yang ada di lapangan yang membawa yang terbaik untuk Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan yang penting kita setia Tuhan akan pakai kita lebih lagi baik dan yang ketiga disini ada karakter bawah disini katakan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain apa maksudnya takut kepada Tuhan sederhananya adalah saat dia melayani Tuhan seluruh pelayanannya hanya untuk Tuhan dia melakukannya karena dia hormat sama Tuhan saat kita melakukannya kita tidak mau Tuhan kecewa sama kita berbanding terbalik dengan orang yang takut manusia kalau takut manusia oh orang lain lihat saya nggak melayani ini wah saya takut di situ saya mau lihat Sifu nga saya mau lihat Sifu nga jemaat itu lihat ih kok yang ini seperti ini kita takut kita takut kita pikirin apa yang orang lain sekeliling kita omongin tentang pelayanan kita itu namanya pelayanan kita takut sama manusia kalau kita takut sama Tuhan semuanya kita arahkan kepada Tuhan bahkan ketika seluruh dunia menentang kita kalau Tuhan suka sama kita itu udah paling baik makanya jangan pernah kecewa jika seorang tidak pernah menghargai pelayanan kita atau kita tidak mendapatkan pujian dari orang-orang karena pelayanan kita bukan didasarkan dari itu atau kita mengharapkan pujian orang maka kita sudah dapat upahnya di dunia ini dan karakter ini yang harus kita semua miliki itu pelajaran ketiga pelajaran keempat di ayat 4 dan 5 di sini katakan ada pun kota itu luas dan besar tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun tapi kalau kita membaca sekilas ini bukankah kita jadi teringat kondisi kita saat ini bukan? sekarang banyak gereja besar-besar tapi jemaatnya sedikit tidak ada ibadah sama sekali tidak ada yang berani datang tidak ada yang berani datang bukan ada gereja besar tapi malah tidak ada ibadah sama sekali juga tidak ada ibadah tapi mau TV seperti ini lah lihat saya yang berani kota Allah kota Yerusalem yang seharusnya penduduk Allah datang di sana sedikit tidak ada yang datang makanya kalau kita melihat di sini apakah Nehemia frustrasi atau kecewa? tidak, kalau di ayat 5 kita lihat maka Allah ku memberikan dalam hatiku rencana ini mengajarkan pelajaran keempat bahwa Tuhan yang akan memimpin setiap pelayanan kita bukan rencana manusia tapi rencana Allah yang ditempatkan kepada kita dan ini butuh benar-benar waktu yang panjang bersama Allah kalau kita tidak dekat dengan Allah bagaimana Allah bisa menceritakan rencananya untuk kita bagaimana kita bisa peka dengan rencana Tuhan di dalam hidup pelayanan kita bagaimana kita bisa peka dengan rencana Tuhan di dalam hidup pelayanan kita tapi di sini secara jelas bahwa Allah sendiri yang memimpin dan menyelesaikan masalah itu ingat situasinya seperti ini banyak orang kembali tapi belum menempati rumah-rumah yang ada di Yerusalem jika kita lihat di dalam hidup pelayanan kita kita lihat di dalam hidup pelayanan kita tapi mau menempatnya seperti ini alasannya adalah karena mereka tidak tahu bagaimana memulanya jadi kita tidak tahu bagaimana memulanya makanya dikumpulkanlah semua orang pembesar-pembesar rakyat untuk dicatat dalam silsilah kita lihat di dalam hidup pelayanan kita dan kita masuk ke bagian yang paling panjang di bagian ini kalau kita melihat ayat 6 sampai ayat yang ke-7 maaf ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan 71 kita akan mendapatkan list daftar yang sama dengan Ezra pasal 2 dan ini banyak sekali nama tertulis dan jumlah-jumlah yang datang kenapa mesti ditulis bahkan dua kali ditulis saya berapa kali bertanya kepada beberapa orang ketika kita membaca ayat yang penuh dengan nama orang apa yang kita pikirkan ada yang mengaku ada yang mengaku membosankan membacanya tidak tertarik tidak tertarik susah bacanya kenapa seperti itu padahal ini firman Tuhan bahkan dua kali ditulis artinya penting tidak ada firman Tuhan yang tidak penting untuk hidup kita lalu kenapa kita harus mempelajari banyak nama ini dan apa hubungannya dengan hidup kita alasan utama kenapa kita kadang-kadang tidak tertarik dengan list nama ini karena tidak ada hubungannya dengan kita saya ingat waktu saya SMA kelas 2 waktu akhir semester kami melihat ada list nama yang begitu banyak ratusan orang di papan tulis saya beritahu untuk si usia yang membantu saya saya beritahu saya beritahu ratusan nama itu saya baca satu per satu pak kenapa saya tidak membaca itu kenapa 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 itu menarik buat saya karena tidak ada ceritaan yang begitu karena ada hubungannya dengan hidup saya karena saya tidak mempunyai karena dari nama-nama itu saya bisa tahu apakah saya naik kelas atau tidak apakah dari nama-nama itu saya tahu oh teman saya di mana yang akan sekelas dengan saya bahkan kita sangat senang melihat list nama ini kenapa lihat alkitab kita tidak senang tapi saya tidak menghubungkan alasannya karena kita tidak bisa menghubungkan semua ini dengan hidup kita kita harus tahu nama-nama di alkitab itu baik bukan hanya untuk kita tapi khususnya untuk orang-orang yang ada di sini namanya untuk mereka terjadi yang tidak akan mencidik pertama, mereka bisa tahu siapa mereka jati diri mereka dengan kita jika kita bisa mencadikan orang-orang yang ada di sini dengan tahu siapa mereka mereka dari suku apa mereka bisa tahu nanti mereka akan mendapatkan tugas apa seperti orang Lewi mereka harus menyayani Tuhan dan setelah itu mereka bisa tahu dimana tanah mereka karena waktu zaman Joshua mereka dibagi tanah dan tanah itu dari generasi ke generasi akan diteruskan makanya kalau orang ini tahu oh saya dari suku ini oh saya disini dia tahu dimana dia harus bangun rumahnya maka harus didaftarkan supaya mereka mengerti tugas mereka mereka tahu warisan mereka dimana maka kita gak heran di ayat 61 sampai 65 ada orang yang tidak bisa membuktikan jati diri mereka apa alasannya yang paling penting adalah mereka tahu mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang punya hak untuk masuk ke dalam Yerusalem bukankah ini melihatkan memperlihatkan memperlihatkan kita gambaran yang besar di dalam hidup kita Tuhan Yesus menjelaskan di dalam firmannya bahwa nanti ada Yerusalem baru mereka akan mengerti Tuhan Yesus menjelaskan di dalam hidup kita kota Allah di mana orang-orang yang Tuhan pilih akan berkumpul di sana mereka akan berkumpul di sana dan Luka 1020 katakan bersuka citalah jika nama kita terdaftar di sorga Luka Fujim nama kita terdaftar di mana-mana di Facebook ada di buletin gereja ada di sekolah kita ada di bank ada banyak sekali nama kita bahkan di internet mungkin kita cari nama kita ada di sana tapi semua itu percuma kalau nama kita enggak ada di surga karena Ephesus 2.12 katakan tanpa Kristus kita bukan termasuk kerajaan Israel keluarga negara Israel dengan Kristus kita percaya Tuhan Yesus kita punya keluargaan kita di surga dan Wahyu 20.15 menjelaskan setiap orang yang namanya tidak ditulis di dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke lautan api Betapa pentingnya nama ini sadarkan kita akan situasi kita saat ini Karena saat kita masih manusia berdosa Kita tidak percaya Tuhan Yesus Kita tidak termasuk warga kerajaan Israel Kita tidak punya hak untuk masuk ke Yerusalem baru Gimana kita membuktikan diri kita warga negara Dari kajian surga Hanya darah Tuhan Yesus yang telah mati untuk dosa-dosa kita Kita telah mati, dikuburkan pada hari ketiga bangkit Dan menampakkan diri kepada murid-muridnya Lalu dia naik ke surga Dan dia katakan Dia menyediakan tempat Untuk siapa? Untuk setiap orang yang daftar Namanya ada di sana Makanya saat kita melihat nama ini Dan kita hubungkan Kita tahu ini sebenarnya Injil yang terbuka untuk kita Ini pelajaran keempat Pelajaran kelima Ayat 70 sampai 72 Dia 70 dikatakan Sebagian kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu Sedangkan kepala daerah memberi sumbangan untuk pembendaharaan Seribu dirah emas 50 buah bokor penyeraman Dan 530 kelai kemeja imam Kalau kita lihat di sini Kepala daerah Siapa kepala daerah? Nehemiah Memberi persembahan Dan di sini di 71 diikuti dengan Kepala kaum keluarga Juga memberi persembahan Dan di A17 orang-orang lain Juga memberi persembahan Ini mengajarkan pelajaran kelima kita Bahwa pelayanan adalah teladan untuk orang di bawah kita Beri contoh Orang akan melihat dengan contoh Bukan beri penjelasan Kalau kita menjelaskan tanpa dicontohkan Tidak akan pernah bisa Ini pelajaran kelima Apakah kita memberi contoh kepada keluarga kita Kepada anak-anak kita Semua orang yang di bawah kita Yang melihat kita terus Contohkan yang baik Maka kita akan Meneruskan contoh yang baik Kepada orang-orang di bawah kita Hari ini kita belajar 5 hal Pertama pelayanan itu berkelanjutan Artinya Kalau kita selesai satu pelayanan Jangan pernah berpikir selesai Karena Tuhan bukakan pelayanan yang baru untuk kita Kita minta kekuatan dari Tuhan Supaya saat kita melanjutkan pelayanan itu Kita bisa melayani dengan semaksimal mungkin Yang kedua pelayanan itu adalah Menjaga atau berjaga-jaga Memulai itu mudah Tapi mempertahankan itu sulit Kita pikirkan Kita doakan pelayanan yang Tuhan kasih kepada kita Kita lakukan terus Dan kita berjaga-jaga dan berdoa Setiap sifung Sikai tokoh Sikai sifung Pelajaran ketiga Kita harus melayani Dalam karakter yang baik Seperti seorang pelayan yang baik Seperti Hanani dan Hananya Mereka punya beban untuk melayani Mereka setia untuk hal-hal kecil Sehingga mereka dapat dipercaya Dan mereka takut kepada Allah Bukan takut kepada manusia Dan pelajaran keempat pelayanan itu Tuhan yang memimpin Kita harus peka kepada Tuhan Saat Tuhan kasih rencananya Untuk kita lakukan Dan Tuhan adalah pembuat rencana terbaik yang pernah ada Dan rencana dia tidak pernah gagal Apakah kita mau menjadi tim sukses Ibaratnya yang akan mensukseskan pelayanan Tuhan Karena rencana Tuhan tidak gagal Kita masuk dalam rencana Tuhan Artinya kita akan menjadi orang-orang yang sukses dalam melayani Masalahnya apakah kita melayani karena perencanaan kita atau rencana Tuhan Dan kita juga mempelajari tentang nama Bagaimana apakah nama kita terdaftar di solga Saat kita percaya Tuhan Yesus Tuhan akan kasih nama baru untuk kita Jika kita tidak ada nama di buku kehidupan Kita akan masuk ke dalam lautan Dan yang terakhir pelayanan adalah contoh untuk orang lain Dan kalau kita sadar Kenapa nama dan jumlah ini Banyak sekali dan ditulis secara perinci Bahkan jumlah binatang-binatang yang ikut kembali dicatat Ini artinya Tuhan begitu memperhatikan hal-hal kecil Makanya Injil Matrius katakan Coba lihat burung di udara Lihat bunga di padang Apakah kita tidak lebih penting dari itu Makanya saat kita membaca banyak sekali nama dan urutan Kita ingat Berarti saya juga penting Mari kita berdoa Mari kita berdoa Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin amin Tuhan membekati Tuhan melindungi menyinarimu memberi kasih karunia Tuhan menyinarimu dengan wajahnya memberi kasih karunia karunia namai serata di hidupanmu amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati